Bapak di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Segera pujian pada sore hari ini yang kita mau naikkan adalah Tuhan menghiasi hidup kita dengan kasih karunia. Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Jangan kita merasa bangga apa yang kita punya. Jangan kita merasa sombong dengan apa yang kita punya di dunia ini. Karena semua adalah milik Tuhan. Semua hidup kita, nafas hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita muntur di kepala kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami percaya bahwa kau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Gak ada Tuhan seperti kau Yesus tu. Kau kami muliakan, kau kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kau beri, kami percaya kau ada di tengah-tengah kami. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Kau jaman setiap kali pada sore hari ini Tuhan. Biar kami boleh datang Tuhan. Setiap jemaat yang boleh duduk pada sore hari ini Tuhan. Tidak pulang dengan sama lagi. Tapi kami akan diubahkan. Kami akan diperbaharui. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang sanggup menolong setiap kami. Yang terus berjalan bersama kami. Yang terus memberikan kasih karunia buat setiap kami. Haleluya. Kepujian nama-Mu Yesus. Kepujian nama-Mu Tuhan. Kepujian nama-Mu Tuhan. Kepujian nama-Mu Tuhan. Dengan kemurahanku Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semua nakana kasihku Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanku Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihku Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Terima kasih Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Aku ada saat ini Semua nakana kasihku Aku hidup hari ini Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Semua berkat kemurahanku Semua berkat kemurahanku Semua berkat kemurahanku Terpujilah nama-Mu Terpujilah nama-Mu Terpujilah nama-Mu Yesus Kau yang layak ditindikan Kau yang layak Kami sembah Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Haleluya Terpujilah nama-Mu Oh Aku ada saat ini Semua berkat kemurahanku Hanya nakana kasih Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Aku ada saat ini Ini pujian kami buatan kau selalu Ini pernyataan Ini pernyataan Pernyataan Ucapan syukur Kami kepadaku Yesus Terima kasih Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mengaku Yesus 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 adalah Tuhan Bagi kemuliaan Bapak kita Amen Haleluya Semua berkuasa Dalam nama Yesus Saudara Maka kita percaya Namanya masih berkuasa Sampai saat ini Kematiannya 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 Masa ku Mengubah hati Dekat kita Semua Amen Namanya Tuhanku Penara yang teru Kota benteng Perlindunganku Tuhan yang berkasat Dia Bapak yang kekal Amin Lupa ku Kematiannya Amin Engkau yang Termulia Di bumi Di surya Termasur Perkasa Selamanya Amin Engkau yang Berkuasa Di dalam Segala Ada Ada Perkasa Yang Namanya Tuhanku Namanya Tuhanku Penara yang teru Kau kebentekan hidupnya ku Yang berkasa, yang berkasa Jawabah yang kekal Kau yang berkasa, yang berkasa Kau yang berkasa, di bumi di surga Terpacu berkasa selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal Ada kuasa yang langtama Yesusku Kata-kata nilai, iman Namah di atas segala nama Nama yang telah membebaskanku Segala kuasa tutup pada nama itu Yesus Tuhan segala Tuhan Namah di atas segala nama Nama yang telah membebaskanku Segala kuasa tutup pada nama itu Yesus Raja segala nama Engkau yang termulia Engkau yang termulia Di bumi di sungai Termasuk berkasa selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal Ada kuasa tutup pada nama itu Yesusku Engkau yang berkuasa di bumi di sungai Terpacu berkasa selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal Ada kuasa tutup pada nama itu Ada kuasa tutup pada nama itu Ada kuasa tutup pada nama itu Yesusku Semoga berkasa tutup pada nama itu Semoga berkasa tutup pada nama itu Informasi persembahan Jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan Yang sudah disediakan oleh kerja Juga bisa melalui transfer Ke rekening kerja yang ada di layar Untuk informasi lebih lanjut Kunjungi website www.ifgfwellington.org Let's join our women's here On Tuesday at 11am Ajar minggu ini akan diadakan sebagai berikut Ajar Tirsa hari Kamis jam 6 malam Ajar Risha, Jimmy, dan Wilhan hari Jumat jam 6.30 malam Untuk lokasi Ajar Silakan menghubungi Ajar leader masing-masing Bagi yang mau bergabung dengan Ajar Silakan menghubungi Tirsa Perayaan dan ucapan syukur Kud RI ke-76 Atau diadakan pada hari Minggu 15 Agustus 2001 Dress code, merah putih, atau batik Perayaan akan dimulai dengan diner bersama Setelah itu, dilanjutkan dengan acara games Mohon kesediaan Jemaat untuk bring a plan to share Yuk ajak teman-teman atau keluarga Untuk merantaikan acara 17an kita Dan pakai kesempatan ini Untuk menjangkau jiwa mereka untuk Kristus Goods on the news for this week Hope you guys are great Thank you Thank you Thank you Ya walaupun kita dalam seminggu ini Pasti ada kejadian apapun yang kita alami Baik yang baik, baik yang buruk Tapi aku percaya Tuhan selalu memimpin kita Oke Aku mau doa persembahan Tapi aku mau satu sharing tentang doa persembahan ini Dari 2 Korintus 9 ayat 7 Hendakwa masing-masing memberikan menurut keralahan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sopa kita Aku diingatkan satu story Ya mungkin ya, karena aku guru saja school Mungkin aku boleh cerita sedikit tentang seorang janda Yang kalau yang belum tahu ada seorang janda yang datang ke ibadah Dia memberikan uangnya itu dengan uang yang tersisa yang dia punya Padahal dia itu gak punya apapun sedikitpun itu Dia cuma punya ada 2 dinar atau? Kalau gak salah 2 dinar ya Itu dia serahkan semua ke Tuhan Dan Tuhan sangat bangga dan sangat senang hati Karena melihat hati seorang janda itu Dia bukan mau melihat berapa yang kita bawa Berapa yang kita punya Tapi dia melihat hati kita Oke yuk mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan Kami tahu Tuhan Kau yang telah menyertai kami semunggu ini Kau yang telah memimpin kami semua Walaupun apapun yang terjadi Tuhan Baik kami di New Zealand Atau keluarga kami yang di Indonesia Kami percaya Tuhan Untuk mengharungkan nama Musa Tuhan Terima kasih Tuhan Baik kami terima kasih Tuhan Baik kami terima kasih Tuhan Mari teman-teman Kita bagi pendiri Kita bingung doa Bapak kami Mungkin yang Sunday School Yang bisa bahasa Inggris Doa Bapak kami Kalian bisa mengucapkan dalam bahasa Inggris Oke Bapak kami yang di surga Dibunduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Dibundi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang sesuatu Dan ampunlah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Menyakui orang bersalah kepada kami Dan janganlah menguruh kami Kedalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami Dari pada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Sedangkan duduk Sedara Kita mau siapkan hati kita Untuk mendengarkan Irman Tuhan Pujian yang akan kita nyanyikan Dikatakan When the mountain falls And the sea turn rough Sedara dalam kehidupan kita Kita mengalami banyak musim Mungkin saat ini sedara dalam musim Yang sangat diberkati Tuhan Sedara gak mengalami masalah Atau sedara mempikir Wah aku baik-baik aja Aku gak mencari Tuhan pun Hidupku baik-baik aja Tapi ada saatnya kita akan Mengalami satu kehidupan Yang seperti lagu ini katakan Seperti laut Yang terkoncang Seperti yang Bahkan mulut-mulut Tuhan Yesus Pada saat mereka ada di kapal Pada saat badai datang Mereka sangat ketakutan Tapi pada saat Yesus datang Ngatakan tenang Ini aku Dan Tuhan Yesus sanggup Meredakan Apapun itu badai Yang mereka hadapi pada saat itu Saudara pada sore ini Saya gak tau apa yang kalian Hadapi Tapi saya percaya Tuhan Yesus masih In control In our life Tuhan sedang mencari hati Saudara Tuhan sedang mencari hati-hati Yang sungguh-sungguh Mau diubah Sungguh-sungguh Yang mau dibentuk Sama Tuhan Kalau kita pikir Tuhan membutuhkan kita Enggak No We need God Absolutely We need God In our life Every human being Need God Karena saya katakan Jangan merasa bangga Karena saat kita Tidak ada di atas Semua itu karena Kasih karunia Tuhan Saudara Itu semua Karena kebaikan Tuhan Saya mau temukan kita Dalam sikap doa Saya gak tahu Apa yang terjadi Dalam hidup Masa saya dalam hidup Tapi saya mau ajak Saudara Even though it's really hard For you guys Mungkin sangat berat Yang saudara hadapi Saat ini Tapi angkat ucapan Syukur kita Saudara Angkat ucapan syukur Kita buat Tuhan Karena kita masih Diberikan hidup Sama Tuhan Kita masih Diberikan kesempatan Sama Tuhan Untuk bertolak Kita masih Diberikan kesempatan Sama Tuhan Untuk mengatakan Hari ini Karena hari Adalah milik Tuhan Kehidupan kita Adalah milik Tuhan Saudara Ucapan syukur Kita buat Tuhan Karena saya percaya Dibarik ucapan syukur Dibarik pujian Kita buat Tuhan Kekuatan dari Tuhan Akan turun Atas saudara Dan saya Pada saat kita Menyembah Tuhan Pada saat kita Meninggikan Nama Yesus Pada saat kita Memuji nama Dia Pada saat kita Sungguh-sungguh Fokus kepada Yesus Saya percaya Saudara Urapannya akan Turun atas saudara Dan saya Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Dimuliakan Namaku Yesus Tak bisa Menang Kami muliakan Yesus Kami gak bisa Hidup tanpa Tuhan Kami gak bisa Hidup tanpa Tuhan Terus Tuhan Berjalan bersama Dengan kami Terus berjalan Menuntun Setiap kami Tuhan Yesus Kekuatan Daripada Kau Tuhan Dan kami Butuhkan Bapak Kekuatan Tuhan Untuk menghadapi Apapun Tuhan Yang akan Kami hadapi Dunia ini Karena kami Percaya You equip us Tuhan Kami boleh Mengalami Semesara Di dalam dunia Ini Tuhan Kami percaya Itu semua Tuhan Sudah persiapkan Kami Tuhan Berikan kekuatan Kuat setiap kami Ya Bapak Berikan kekuatan Kuat Jumatmu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Kami merasa Bangka Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 inside out, katakan ke kanan kiri inside out so minggu lalu kita belajar mengenai tiga hal yaitu dari perumpahan orang samaria yaitu tiga hal yang pertama adalah siapa yang masih ingat poin pertama ayoo it's what you need for me so level one is what is yours is mine and i'm going to take it what is yours is mine and i'm going to take it level two adalah what is mine it's mine and i'm going to keep it level three adalah what is mine is not mine and i'm going to manage oke, itu dalam persepsi dari orang samaria hari ini kita masih belajar yaitu dalam 1 Petrus 5 ayat 3 dikatakan yaitu janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu tetapi hentaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu download download it over the people assigned to your care but read them by your own good example oke so, kata example Greek-nya adalah typos oke typos yang artinya adalah pattern jadi pattern jadi kita sudah melihat example sebagai pattern dan kita bisa mudah dengan mengikutinya oke mana yang lebih mudah kalau saya kasih instruksi berupa teori kita ikutin atau saya kasih contoh dalam bentuk praktek tentunya lebih mudah kita melihat contoh praktek ya yang sekolah LCB aja ya perhatikan ya kan sebelum mereka belajar masak dia lihat dulu tuh chefnya masak ada big screen gitu kan dan kemudian dan baru mengikuti nah demikian juga anak-anak tentunya ketika kita melihat anak-anak kita mereka lebih lebih sering mencontoh orang-orang lain ya kan copycat karena apa? karena memang tipikal manusia adalah mudah untuk mencontoh copycat atau makanya judul hari ini adalah Mangkisi Mangkidu Apologi itu ya saya gak bilang kalian kita semua mangki tapi saya rasa menarik kalau dengan judul Mangkisi Mangkidu oke mari kita berdoa sekali lagi terima kasih Tuhan kami ucap syukur kami berdoa Tuhan agar firman hari ini bisa kami cernai Tuhan bisa kami terima dengan baik colai're putuh buku setiap kami nama Tuhan justus hamil hamb Jezus damat merupakan dikatakan oleh Thomas rup example is the most powerful rhetoric example is the most powerful rhetoric ada yang tentuไป kata rhetoric apa sih ini rhetoric rhetoric adalah the art of persuasion inget ya the art of persuasion Atau persuade someone, influence someone, atau motivate someone That's rhetoric Nah, ingatkan dalam lebih gula saya bilang Leadership is not a position Leadership is the ability to influence Leadership is not about position Karena, setiap saja saya bilang Saul has the position of a king But he cannot influence the gods Semua prajuritnya saja harus influence But David, waktu itu dia bukan adalah seorang raja But he can influence all the soldiers So, leadership is not about the position You can be a king, you can be a pastor, you can be a manager But you cannot influence if you are not through leadership So, we learn today as leadership Leadership is the ability to influence Sekali lagi Dan, example is the most powerful To influence, influence others Oke? Maka hari ini kita belajar bahwa Dikatakan di satu pinter bahwa Lebih baik kamu kasih example Daripada kamu Perintah-perintah Jangan, jangan perintah-perintah tetapi kasih dengan example Mari kita belajar dari hari ini Yaitu kita belajar dulu bahwa Kenapa kita harus kasih example Karena Yesus sendiri datang ke dunia ini Untuk memberikan kepada kita example Dia datang ke dunia, dunia memang Untuk menembus dosa kita Tetapi sekaligus ketika dia datang Dia memberikan kepada kita contoh Dikatakan di Johannes 13, ayat 14, dan 15 Jadi, jikalau aku membasuk kakimu Aku yang adalah Tuhan dan jurumu Maka kamu pun wajib saling membasuk kakimu Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat padamu Dikatakan ya Dikatakan ya, ayat 15 I have given you an example to follow Do as I have done to you Jadi dia datang untuk memberikan example Kemudian, di ayat yang lagi 1 Petrus 2, ayat 21 Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Dikatakan lagi di Inggris For God call you to do good Even if it means suffering Just as Christ suffered for you He is your example Sekali lagi, ya kan? And you must follow in this step So, kalau Tuhan saja datang And show in suffering Then we must follow God as well Seperti Tuhan Yesus telah mencontohkan para kita Kemudian, kita lihat lagi dari Yohanes 16, ayat 33 Semuanya itu ku katakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganyian Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia I've told you all this so that you may have peace in here In me Here on earth you will have many trials and sorrows But take heart because I have overcome the world So, Tuhan memberikan kita seperti contoh Bahwa saya datang ke dunia Di dunia ini I have overcome Saya telah berhasil mengalahkan dunia ini Ya kan? Kalau Tuhan tidak memberi kepadamu kita contoh Kita tentu saja bisa bilang Susah Gak bisa Mana bisa kita mengalahkan dunia ini Tetapi Tuhan sudah melakukan Tuhan Yesus Muir datang ke dunia sebagai manusia Dan Dia sudah mengalahkan dunia ini Apakah kita bisa mengikuti Tuhan Untuk mengalahkan dunia ini Ya kan? So, we have to follow Jesus Tentunya Sekarang kita belajar How to be example Bagaimana kita bisa menjadi sebuah contoh Kita belajar dari pesan Paulus kepada Timothy Oke? Kita belajar dari 1 Timothy Pasal 4 Dikatakan Jangan seorang pun mengagak engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Oke? Sementara itu sampai aku datang Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci Dalam membangun dan dalam mengajar Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua Perhatikanlah semua itu Perhatikanlah semua itu hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semuanya itu Karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar Engkau Oke? Dari ayat Tiga ayat Dari tiga ayat ini kita belajar Tiga hal Tiga poin yang kita bisa ambil Yang pertama adalah Proclaim your leadership identity Oke poin yang pertama Proclaim your leadership identity Mari kita baca ayat dua belas Saya undang Mari kita baca satu Satu dua tiga Oke Don't let anyone think less of you because you are young Be an example to all believers In what you say, in the way you live In your love, your faith, and your unity Oke? Timothy adalah anak yang masih muda Ya kan? Mungkin dalam commentary orang pikir Mungkin dia estimate 30, 30, 40 Ya saya, kayak saya gitu lah Masih muda Asal tetapi banyak orang waktu itu Tidak menganggap dia sebagai seorang leader Anak muda Anak beginian mau ngajar-ngajar Ya kan? Nah But you know what? Kita semua adalah leaders Benar? Bencaya? Katakan ke negeri You are leaders Meskipun kalian umur 9 pun Umur 12 You are born with leaders Oke? Apalagi sebagai orang Kristen Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi leaders Ya kan? Amin Untuk membawa perubahan Dan visi dan visi dan visi itu Itu satu apa? People is our mission Oke? Connect with God and make disciples That's our mission Apalagi Kita adalah born leaders Kita harus Membawa orang untuk menjadi Our disciples So our vision and vision adalah Untuk mencetak disciples Dan disciples mencetak disciples terus So we are born as leaders Pertanyaannya Ketika kita lead someone Ya kan? Are you leading them To be closer to God? Or are you leading them To become Conformed with the world? Ya kan? Apakah kita membawa mereka Menjadi lebih baik Kehidupannya Atau kita membawa mereka Menjadi hidup sesuai Seperti Orang dunia ini Ya kan? Tetapi ketahui lah Dan sadarlah Kalau kamu semua itu adalah Leader Kamu itu memiliki Impact Percaya apa enggak? Ya kan? Your brothers Your siblings Look up to you Benar? Your kids Look up to you Apalagi Your friends Look up to you Look at you What you do They look at you And other people Look at you Ya kan? Sekali lagi Your siblings Look at you The younger If you Kalau kamu punya adik Adik kamu Pasti look up to you Seperti Spencer dan Sebastian Spencer dan Sebastian Whatever he did He copy Ya kan? Nah That's the thing That we need to Put in our mindset Bahwa kita itu Memiliki impact Pertanyaan adalah Impact yang kita berikan itu Baik atau buruk Ya kan? Sebagai orang tua We can't tell Our kids To eat healthy food Kalau kita Don't eat healthy food Ya kan? Ngomong sampai Berbiusan You can't tell them You can't tell them To exercise Kalau you should Nggak exercise Ya kan? You can't tell them To not play Gadget all the time If you are also Playing gadget All the time Stop playing gadget You can't tell The kids To not Play phone On the dining table While eating If you are doing that It's happened to us You kan? Don't play You are doing it You kan? We need to Say an example Hello Don't be surprised Your kids Stalking Cursing words You kan? If you are doing it As well Are you going to tell them You can't curse But we curse All the time You can't Get mad Of your kids If they smoke Okay? If you are also Smoking You cannot smoke But you smoking And you think They don't know So What you do Is What They see Monkey see Monkey see Monkey do We have to realize That Apa yang kita lakukan Others will see Okay? So This is a message For our parents First ya Message for our parents Bahwa We now live in a corrupted world Bener-bener korak Okay? Just last week Ya kan? Came out news Our young kids Is vulnerable right now Everybody Pernah dengar Yang conversion Therapy Ben Okay? This is just come out It's not approved yet It's still In the parliament Tetapi Patut kalian Perketahui Apa itu Conversion Therapy Ben Itu adalah Ketika Ben ini Di-approved It can turn Parents Into Criminals And turns Religious leaders Or counselors Into Human rights Abusers And make it impossible For faith-based school To teach that you are born Male or Female Jadi kalau Anak anda Yang umur mungkin Umur lima Atau umur Di bawah Lapan belas Gilang Saya ini Misalkan anak anda Perempuan Terus Diajarin Kamu itu boleh ganti Gender Boleh bilang kamu itu Sekarang Apa Mau jadi cowok Silahkan Tentunya anak kamu akan datang Saya mau jadi cowok Misalkan Terus kita sebagai parents Tentunya kita bilang No Ya kan You can't You are born female You can go to jail guys Just for saying that Just for saying that No you can't You can go to jail Imagine how corrupted This world is And if you Kalau kita gak Gak tahu ini Kita santai-santai Oh ini anak buah Ya kan Saya berhak Untuk mengatakan Apa saja Kepada anak saya But you don't That's how dangerous This Pair Oke You don't even have the right As a parent Dikatakan Dan ini Menjadi kontroversi Di next slide Ketika Parents Di interview Ini adalah Ministernya Chris Favoy Parents For example Saying to a child Who may be Prejudice Saying I want to go on Hormone blockers Saying No you can't Ini parents yang ngomong ya No you can't Is that cool with you Minister said No it's not You can't say You cannot Do it Misalkan anak-anak Saya mau Go on Hormone blocker Hormone blocker Is like Misalkan yang Maybe yang male Ya kan Dia musuhnya Dapat testosterone Testoterone Tetapi Misalkan saya Nggak mau Testoterone lagi Gitu Jadi dia Disuntik Hormone blocker Atau yang female Dia Minta Disuntik Testoterone Biar dia menjadi Tuat Oberotel Ya kan Jadi dia menjadi Gendernya Dia jadi ganti Yang female Jadi male And you As a parent Say No you don't You can't That's not cool You can't do it Hello Let's imagine The third slide Is like If your doctor Learns Third slide If your doctor Learns about Gender Fluidity At school And says That they are No longer A girl You have To affirm That Encouraging Await And seeing Approach Could be What You're not Okay Hopefully This eyes Awakening For you guys As a parent Okay That We don't Live in the Same world Kata 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 Itu Can be Boomerang To us Okay So what Can we do Guys You just Have to Set Example You cannot Say You set Example How How do You live You have To set Example Calling To God Okay Start Bringing Start Bringing The kids To church I guess That's all One thing Tell them About Jesus Christ And the love Of God That they are Born Only Male And female That's it Once you Male You male Female Female Apalagi Live your life To follow Jesus Let your Children See You Parents As true Followers Of Jesus That's the only Thing you can do If you don't Live that way Imagine What the kids Will end up Because kids Copy I am Gratful I have A lot of conversation With Spencer Terutama Spencer My friend Begini Begini We explain Selama dia Masih Mau menerima Yes Keep Telling them Tapi Kalau orang-orang Yang Biasanya Sudah Punya Mau Berubah Misalkan Dari male Movement You tell them They can The kids Can talk To the teacher You can Be in trouble What are you Going to do It's Corrupted Really It's Our kids But you Can't do it Okay So Be example Of your kids From now This is Serious A message For young Generations Okay That You also Have an impact You have influence To others Your brothers Are watching you Okay Your friends Are watching you What you do Ilus Sebastian And Spencer Di rumah Apa yang Dia tonton Sebastian Tonton Di Netflix Di Youtube Spencer Oh yeah The next day You watch I watch Him Watching the same thing But the funnities Yang baik-baik Ditonton Dia gak ikutin Tapi kalau yang lain Dia ikutin It's just like Apa Ya begitu Ya maksudnya Apa yang dilakukan oleh Your brothers Your younger brother Will look at you And communicate And Today I just wanna share Bahwa Kita sebagai youth Pun Juga bisa memberikan Impact Kepada youth Yang lain Dengan I just wanna appreciate Masa Bukannya karena Di sini Masa Tapi Bahwa Sebastian Umur 13 Dia umur 10 Sudah mulai main Music Bass Ya kan Dari awal Sekarang dia sudah Belajar Apa Dan gitar Dan Drum Semuanya Dia pengawal Sendiri I don't push it No You have to learn But I'm glad I'm glad That he wants To learn I'm sure Vanessa Jessica Ya kan They have Their kemauan Untuk Belajar Ya kan Dan That's The thing I saw A 13 Impact Impact In The older Youth Although Wah Ada kan Semuanya melihat Wah Gimana Bisa main Gitu This all Is impacted Whether you know It or not You can impact Other Even older Friends Ya kan To see Wow How can It can be done So Remember What you do Is always Have an impact Set a good example Start leading Start serving So how Dikatakan How are we gonna do that First is Dikatakan dalam Inilah By What you say What you say What are you saying Is it Something that Lying Are you Cursing Ya kan Are you Talking about Breaking all the time In What You do What you do Everyday Apakah You still Stealing You cheating Are you getting drunk All the time Getting high All the time How's your love Coba Di slide yang Satu Timothy 4 Dan 12 How's your love How do you Show your love To others Okay Remember the Paradel of Samaritan And How's your faith How do you Practice your faith And The last is Your purity Are you keeping Yourself Pure Okay By not Dating Sexual Is about Purity Example Is A pattern A pattern Persistent Okay A pattern And persistent Dalam arti apa Dalam arti Kita menjadi Example itu Adalah Constant Kehidupan kita Itu sama Bukan Example Leadership Leadership Is not Something That I do It is Who I am Okay If I do Leadership I will Fake it I'm gonna be Angel On Sunday Amin And devil On Man Bukan That's not Leadership That's not Example If that's Something you do You will be Angel On Sunday Amin Awal Suci banget Ya Selalu 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 Satu Bijatnya Aku Namun Kita Menjadi Contoh Adalah Setiap Hari Hidup Kita Adalah Constant Amin So Point Number Two Is Do not Neglect Your Gift Está Dikatakan Mari kita Baca Satu, dua, tiga Do not neglect your gift First you need to identify your gift What is my gift? What is my gift? But you don't have to like What is my gift? No, the gift will come to you As long as you have the heart Okay? You, the gift will come to you As long as you want to start something Don't say, ah, I don't have this I don't have that You don't do anything basically Because you don't know your karumi You don't know your gift And you stop No You start exploring Oh, I wanna explore this I wanna explore that And find something that You like Oh, I like this I like singing I like playing drum Or all this If you don't like it Then leave it Move on to something else Find something that You are gifted Okay? You cannot develop a skill That you do not Identify If you don't like If you don't know what your skill is How you going to develop it First, identify Identify Apa yang kita suka Kan banyak macam karunya Mengajar, berdoa, bernyanyi, bermain musib Dan sebagainya Alat musib pun juga banyak Identify it first Then Develop it And admit your weakness Ya kan? Dalam menuju leadership It's a process Ya kan? It's a process Kita ga born langsung jadi leader We learn Step by step We always have weakness Kelemahan kita apa? Ada yang mungkin Ga sabar Ya kan? Ada yang mungkin Managementnya kacau Ya kan? Ga bisa manage sendiri-sendiri Ada yang mungkin Komunikasinya kacau Maunya perintah-perintah Bukan communicate well Those are things that we need to identify as well And fix Bukan cuma Eh, itu Itu memang kalau mahan gua Udah No, we have to identify and fix it Sekali lagi Do not Do not say that I don't have gift Oke? Jangan bilang Oh, I'm still young Digatakan nih Don't Jangan menganggap orang Kamu itu muda Digatakan ya So, start young Jangan merasa Oh, I'm still not perfect Saya belum sempurna Okay? Don't try to be perfect Just be an excellent example of human being Okay? Don't wait until we are perfect We want to serve God No, we are learning It's a process It's a journey Okay? Saya terperkati dengan Conference The Heart of God Church Ya Di gereja di Singapura Di mana isinya adalah Anak-anak muda semuanya Dari umur 10 tahun Sampai Maybe Ya, 30 lah Ya, average is 20 Tapi But still They have The great The Gembala sidangnya Umur 50 Tapi Dia mempercayakan Semuanya itu Kepada Anak-anak muda ini You lead Okay? And The message that The young kids They have potential The only thing is that We need to give them The chance Okay? The invitation For them to get Involved So Young Youngsters You Can be Amen And Yang terakhir Poin terakhir adalah Measure your Progress Mari kita baca ayat berikutnya Sama-sama Satu, dua, dan tiga Okay? Dikatakan adalah Everyone should see your progress You need to have a progress Over the time You need to measure it Jangan Pelayanan Stuck Gitu ya Dari Jadi orang Kristen Stuck Cuma dewasa umurnya doang Tetapi Kristennya Gak bertumbuh Okay? Dalam pelayanan itu Lihat What is My Last year What am I doing? Am I serving? This year What am I doing? Am I doing something? Ya kan? Look at the attendance Last year Attendersnya bolong-bolong Vision Vision Masih bolong-bolong Berarti you're not Progress Kan? Athlete aja Olympiater Mereka semua Push for Always The best Time Ya kan? Ya They have Personal best They always try to beat The personal best Makan adanya record World record Tidak Ya kan? They want to see progress That's how People Progress To look at Measure the progress Kalau kita gak measure our progress Ya kita gak menjadi orang yang maju Santai aja Okay? So How do we measure the progress again? Yang pertama We have to Think about it Every night Ya kan? What have I done today? Am I being a good example today? Am I being a good example today? Am I being a good example today? Kalau belum Make the change Ya kan? Make sure that we are getting better and better And look back For Last year Okay? Start your Like Di dalam Pekerjaan Eee Apa Corporate aja UTIF Namanya KPI Ya kan? Keep performance indicated Kamu Bagusnya Di mana Dengan Dengan Kita memiliki KPI Dan KPI itu biasa setahun sekali Ya kan? Kita baru bisa mendapat raise Ya kan? Kalau enggak bagaimana mendapat raise Dan itu adalah motivasi kita untuk maju Kalau kita Kerja Enggak ada raise nya Ya buat apa gitu? Kerja Rajin Sama aja Kerja males Sama aja Ya pendingan gue males aja Itu kan Bener kan? Tapi kalau kita punya Namanya something yang perluan gue achieve Wah gue kalau kerja rajin Dapet raise bisa 5% Ya kan? I'm achieving it gitu Jadi kita punya satu yang kita tuduh Demikian juga dalam kehidupan spiritual kita Dari dulu sampai sekarang jadi Jemal aja Ya enggak? Datang doang pulang Enggak? Start gitu Oh Kalau minggu lah Tahun-tahun saya mau cepat Tahun ini saya harus mulai At least Asep lah Ya kan? Start Kemudian naik level Naik level gitu Menjadi Terus naik Amin? Terus naik level Sebagai tuasin saya mau undang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tesisnya dia Mencari tahu Mungkin kalian sudah pernah membaca ini Jadi Ada dua orang yang dia research Yang pertama bernama Jonathan Edwards Yang kedua bernama Max Duke Oke? Jonathan Edwards dan Max Duke Jonathan Edwards dan istrinya Sarah Ya kan? Dia adalah seseorang, seorang keluarga yang takut akan Tuhan Dia adalah sendiri adalah seorang pengkota, pendeta Dia memiliki segelas anak Jonathan Edwards dan Sarah ini Dia mendidik anaknya sesuai dengan ajaran firman Tuhan Dan anak-anaknya sesuai yang bertumbuh takut akan Tuhan Dia mengasihi anak-anaknya dan mengajar mereka Setiap minggu mereka harus belajar Dalam kandesku, dalam sekolahnya, semuanya Reksiun dan anak-anaknya takut akan Tuhan Hasilnya adalah Oh Setiap malam sebelum dia mengakhiri hari itu Dia akan berdoa dan bertanya kepada dirinya sendiri Dia mengatakan Sudahkah aku hari ini melakukan yang paling baik dari hari ini? Have I been better than yesterday? That's what he kept praying every night Hasilnya adalah Ini adalah keturunan-keturunan dia 13 orang menjadi rektor 65 orang profesor 3 orang senator 30 orang menjadi hakim 100 menjadi pengacara 75 orang menjadi perdugaan militer 100 menjadi pendeta 60 orang menjadi petulis terkenal 1 orang wakil presiden Amerika Serikat 30 orang menjadi petulis terkenal Dan seterusnya Karena dia memiliki Mengajar Memberikan contoh Bahwa dia seorang yang takut akan Tuhan Sedangkan orang berikutnya adalah Max Duke Dia adalah seorang ateis Yang tidak berpercaya Dan tidak takut akan Tuhan Dia tidak beriman Dan hidupnya Ada mabuk-mabukkan Tidak punya pekerjaan Kita lihat dari keturunannya Semua 310 mati sebagai pengacara 150 orang di dunia pernah masuk kejarah Dengan berbagai kejahatan yang dilakukan Dengan hukuman rata-rata 13 tahun Ditu dia meraih membunuh 100 lebih kemabuk Dan banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik Ini adalah cerita benar Ini adalah cerita benar Jadi Apa yang dia beritahu kami? Bahwa kita hidup dengan contoh Anak-anak kita melihat kita Kita harus menunjukkan kepada mereka Contoh yang baik Contoh yang kita mengambil Bahwa kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan Dengan demikian anak-anak kita akan melihat kita Dan mereka akan menjadi anak yang takut akan Tuhan Beri mereka Ajarkan dia Seperti orang Israel Ajarkan mereka setiap hari Bukan mengenai Tuhan You only need Jesus You only need one Be an example of Jesus Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Kami tercap syukur untuk hari ini Kami bisa belajar Bahwa Ajarkan ya Tuhan untuk menjadi example ya Bapak Untuk menjadi contoh Contoh Atas Engkau ya Tuhan Untuk menjadi Pattern dalam kehidupan kami Sehingga banyak dilihat oleh orang-orang lain ya Tuhan Sehingga kami adalah anak-anakmu yang bapak Anak-anak terang ya Tuhan Yang silahnya ya Tuhan mengerangi kegelapan Kami bisa memberikan harapan ya Bapak kepada semua orang ya Bapak Dan kami percaya Tuhan Kau lah Juru selamatkan ya Tuhan Kau lah yang memberikan kami harapan ya Tuhan Meskipun kami mengalami kesusahan Terima kasih Bapak Sekali kami mengucap syukur Udah maksus kami Tuhan Amin Semoga Surah Tuhan Itu Udah Tuhan Bios smell selamat menikmati 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 selamat menikmati